Halo semuanya, nama saya Doki Yansa dan saya dari University English Class Mochubwani. Dan pada saat ini, saya ingin beritahu 7 cara untuk tetap sehat di dalam musuh ini. Seperti yang kita tahu, dunia ini mempunyai penyakit. Dan kita tahu ini adalah Coronavirus atau COVID-19. Dan karena itu, saya ingin beritahu Anda bagaimana untuk tetap sehat di dalam musuh ini. Dan sebelum saya menjelaskan itu, saya ingin menunjukkan kepada Anda pastur saya. Dan ini adalah pastur saya. Dan sekarang, saya ingin menjelaskan kepada Anda 7 cara untuk tetap sehat di dalam bentuk. Pertama adalah, Stay at home. Berhenti diri untuk tetap di rumah jika Anda tidak memiliki kemungkinan untuk luar. Dan ini bagi Anda untuk menjelaskan kemungkinan dengan orang lain dan kawan-kawan lain. Yang kita tidak tahu apakah mereka memiliki COVID-19 symptoms atau tidak. Dan kedua adalah, keep social distancing dan pakai mask. Jika Anda di luar, sila ikuti protokol health. Ini seperti, keep and apply social distancing kepada orang lain. Dan jangan lupa untuk pakai mask di mana-mana Anda pergi. Dan ketiga adalah, prepare medicine. Jangan lupa untuk selalu ambil medicine imun Anda. Untuk menjelaskan hidup Anda selalu selamat. Dan ketiga adalah, watch for symptoms. Simptom COVID-19 adalah, fever. Dan badan Anda lebih dari 37 degree celsius. Kauk. Dan sulit dan ketat. Dan ketiga adalah, wash your hands. Selalu, wash your hands anywhere and anytime. With soap or hand sanitizer. It is for you to make your hands always hygiene. And six is, isolate yourself. If your body has dropped or you feel COVID-19 symptoms. You just need to, isolate yourself from others. In specific room. And take your medicine. And don't forget to call your doctor. And the last is, calling doctor. If you're sick or feel suspect, calling your doctor before you go into hospital. So they can, so they can to prepare your arrival. And that's all my opinion to 7 ways to stay healthy during pandemic. I hope everyone is kept healthy. And they will end at the time. And I hope this pandemic will end soon as possible. Thank you.